Soal selanjutnya, ada yang mau nebak-nebak? Boleh ya. Tata laksana akut yang tepat adalah, di sini ada paracetamol, bromocriptin, methylphenidat, donepazil, risperidon. Aneh-aneh nih, apa nih? Kita baca dulu skenario-nya. Seorang pria 35 tahun ke RS karena penuh kesadaran sejak 4 jam yang lalu. Sebelumnya, pasien sempat dibawa ke dokter karena mengamuk. Karena yakin bahwa tetangganya ada yang hendak mencelakai dirinya. Berarti ada waham kejar. Pasien konsumsi haloperidol selama satu minggu. Oh, pasien psikiatri. Penisahan fisik dapatkan kesadarannya somnolen, tekanan darahnya menurun, heart rate-nya meningkat, RR-nya meningkat, seluruh meningkat. Ditemukan rigiditas pada seluruh tubuh dan diaforasis. Nah, kalau kayak gini, ini adalah sindrome niruletik maligna. Karena ada gangguan tanda-tanda vital. Nah, kalau sindrome niruletik maligna, obatnya adalah bromocriptin. Kalau donepazil tadi obat untuk delirium. Kalau metilfenidat, itu pasien ADHD atau pasien bipolar. Risperidon, berarti kan ini juga termasuk anti psikotik minerasi 2. Oke, itu untuk gangguan mental organik. Sekarang kita akan membahas tentang narkoboy. Narkoba. Jadi, gangguan mental dan perilaku akibat alkohol dan zat psikoaktif lainnya. Biasanya kita harus tahu dulu istilah-istilah ini. Karena biasanya suka ditanyakan di soal-soalnya. Jadi, teman-teman harus ingat. Karena pas aku keluar soalnya. Jadi, ada istilah namanya intoxikasi. Kalau intoxikasi itu, penggunaan dosisnya berlebihan. Efeknya itu akan sama dengan efek si zatnya. Misalnya dia efeknya bikin nge-fly, jadi makin nge-fly. Atau efeknya jadi makin bersemangat, berarti nanti efeknya makin bersemangat. Kalau withdrawal, kondisi yang muncul akibat penghentian obat. Yaitu sakau. Bukan sakit karena engkau, tapi sakau. Nah, pada pasien. Pada pasien ini, efeknya karena berhenti obat tiba-tiba dan efeknya itu berlawanan dari si zatnya. Misalnya obatnya bikin nge-fly, pasiennya jadi deg-degan. Jadi meningkat threat dan lain-lain. Karena ngerasa nggak ada obatnya. Nah, kalau abuse merupakan kondisi penggunaan zat yang tidak sesuai dengan budaya dan mengenai konsekuensi medis, psikologis, dan sosial. Contohnya tadi organofosfab. Jadi ada tahapan-tahapan pemakaian. Ini juga pernah ada di soal tryout ya. Aibki dan lain, kalau nggak salah pernah. Jadi ada namanya eksperimental atau coba-coba. Ya, dicoba-coba, kepo, gitu kan guys. Pasang nggak dicobain, itu enak kata temannya. Nah, habis itu setelah coba-coba, eh kok enak. Nah, karena enak, jadi setiap nongki bareng teman-temannya. Ya, setiap nongki gitu ya. Atau situasional dan rekreasional. Jadi kalau nongki, baru deh dipakai itu ganja atau apanya. Itu yang situasional. Nah, kalau yang adik sih, itu dia udah pake tiap hari ya. Dan dia sudah ada toleransinya. Nah, gitu ya, dengan sisa tersebut. Kalau kompulsi, dia bakal pake setiap saat. Dan dia mulai kriminal ya. Ini yang ada di film-film. Jadi dia curi-curi uang, curi makanan, di supermarket, dan lain-lain. Begitu. Oke, jadi ini adalah tabel yang wajib, wajib-wajib-wajib, teman-teman harus ingat. Karena soal itu suka keluar. Sering banget soalnya keluar. Ini aku bikinin cara menghafal yang praktis. Oke, kita akan mempelajari cara menghafal yang praktis dalam memahami ZZ Tarkoboy ini. Oke. Nah, jadi Z psikoaktif itu ada tiga. Nah, di sini ya. Ada yang stimulan, ada halusinogen, dan ini adalah depresan. Dua ini ya. Oke. Kita bahas dulu yang stimulan. Stimulan, judulnya stimulan. Berarti dia akan menstimulasi semuanya. Jadi stimulan itu pasiennya jadi lebih bersemangat. Meningkat, 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 meningkat. Itu untuk yang stimulan. Nah, si stimulan ini, obat-obat yang teman-teman harus hafalkan itu singkatannya adalah Makankom. Nah, M-nya apa? M-nya adalah MDMA. A-nya adalah amfetamin. Terus, K-nya adalah kafein. Makanya tuh kalau misalnya habis minum kopi, kayak lagi lebih bersemangat gitu. Malam-malam jadi nggak ngantuk ya. Terus, M-nya adalah nikotin. K-nya adalah kokain. M-nya adalah memfetamin. metfetamin. Ada yang tahu nggak artis keciduk dulu karena amfetamin? Ada yang tahu nggak? Terus, sekarang dia sudah menikah. Sudah punya anak. istrinya, istrinya itu, dia yang agak, dia yang suka main di FTV. Apa lah ya dia? Yang anaknya itu, jadi kalau yang kita kerja di tempat dia, itu gajinya lebih besar daripada jadi dokter. Nah, ada yang tahu nggak? Ya, bener. Berarti nanti update ya. Raffi Ahmad ya, guys. Raffi Ahmad tuh pernah kena amfetamin tapi direhab doang. Kan aneh ya, dia dulu di dahsyat, terus dia nanti di acara mana lagi mana. Terus kayak terus-terusan aja gitu, nggak berhenti-berhenti. Berarti kan dia pasti minum vitamin atau sesuatu yang bisa meningkatkan energi. Maaf ya, kalau sesi psikiatri memang agak julid-julid. Karena tujuannya biar teman-teman tuh tahu pengetahuan umum yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kalau ada nggak nyaman, boleh private chat aja. Bila, kak, aku nggak mau kalau ngegosip. Itu ya. Oke. Itu yang stimulan. Nah, stimulan itu obatnya gimana ya, kak, kalau pasiennya ketemu misalnya. Karena dia meningkat-meningkat, berarti kan dia simpatisnya meningkat ya. Jadi pasiennya itu tachycardi. Terus dia midriasis pupilnya. Terus bersemangat ya. Nah, untuk tata laksananya. Tata laksananya, itu tergantung pasiennya apakah dia intok atau withdrawal. Kalau intoksikasi, pasiennya cukup supportive aja. Kalau withdrawal, itu kita kasih bromocriptin. 0,625 sampai 2,5 miligram per oral. Terus kalau yang nikotin, ini kan rokok ya. Nah, kalau rokok itu beda guys. Itu dikasih bupropion sama buspiron. Oke, itu ya. Itu stimulan. Sekarang kita akan bahas tentang si depresan. Obat anti-depresan. Eh, bukan obat. Yang akan efeknya itu depresan. Oke, kalau depresan singkatannya adalah Alben Adalah Boss Yang oke. Oke, itu ya. Nah, Alnya apa? Alnya adalah, bukan Al-Eldul ya, tapi Al-Kohol ya. Alkohol. Terus, Ben-nya adalah Benzodiazepine. Benzodiazepine. Terus, B-nya adalah Barbiturat. O-nya adalah Opioid. S-nya adalah Solven. K-nya ini adalah Cannabis dosis rendah atau ganja ya. Oke. Untuk tata laksananya pada pasien, tata laksananya, kalau pasien yang intok, itu dikasih Flumazenil ya. Flumazenil. dosisnya 0,2 miligram IV tiap menit. Dengan max 1 miligram. Kalau misalnya dia withdrawal, itu kasih Fernobarbital. Dikasih Fernobarbital. Dosisnya 60 miligram. 3 kali 1. Gitu ya. Nah, habis itu, apa lagi? Opioid. Nah, Opioid beda. Kalau Opioid itu, tata laksananya beda sendiri. Khusus Opioid, dia depresannya unik ya. Dia itu, kalau Opioid, nanti hasilnya dia adalah Pin, Poin, Opioid ya. Terus nanti dia ada Needle Threadmark. Needle Threadmark. 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 Bekas ditusuk jarum gitu ya. Nah, kalau Pin, Poin, ini berarti dia Heroin. Needle Threadmark ini adalah Morphine. Nah, kalau pasiennya dia Intok, obatnya adalah Naloxone. Ya, 0,4 sampai 2 miligram efek. Kalau dia Withdrawal, Withdrawal, dia obatnya adalah Metadone. dosisnya 20-30 miligram per hari. Single dose. Terus, obat narkoba itu ada pembagiannya. Jadi, obat-obat narkoba itu ada pembagiannya. Ada narkoba. narkotika. narkotika 1, 2, dan 3. Narkotika 1 adalah Heroin. Terus Putau. Terus Kokain dan Ganja. Pernah ada soalnya kayak gini? Soalnya aku juga nggak tahu dulu. Kalau tipe 2 itu ada Morphine dan Petidine. Kalau 3 itu adalah Codeine. Terus ada Psikotropika. Kalau Psikotropika juga sama, ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3. 1 itu adalah Ekstasi. Terus Sabu. Sama LSD. Kalau 2 itu Amphetamine. Terus Methylvanidat. Tiga sisanya. Oke. Nah, setelah itu yang Halusinogen ya. Halusinogen itu tadi LSD, Ganja, tapi dosis yang tinggi wheatnya. Atau jamur ya, mushroom. Nah, kalau ini kan akan membuat halusinasi jenis, judulnya jelas ya, halusinogen. Obatnya cukup supportive aja. Oke, itu untuk obat-obat. yang sudah ada di sini ya. Pasien-pasien dengan intoksikasi zat. Narkoboy. Nah, terus yang paling sering itu juga adalah intoksikasi alkohol ya. Nah, kalau intoksikasi alkohol, kita injeksi tiamin 100 mg IV untuk profilaks terjadinya Wernic encephalopathy pada pasien. Kalau pasiennya hipoglikemi, kita berikan dextrose 40%. Kalau agitasi, tata laksana agitasi, kita kasih haloperidol. Dosisnya 5 mg IV. Kalau metanol, kita kasih etanol atau kasih Fomepizol. Atau HD kalau kadarnya lebih dari 20 mg per desiliter dalam ini ya, darahnya. Nah, terus kalau misalnya dia intoksikasi alkohol, itu ada yang tadi ya. Wernic, Korsakov, psikosiasi. Singkatannya adalah Code Rite. Kalau Wernic encephalopathy, tandanya ada Confusion, Ophthalmoplegy, Ataxia, dan Tiamin defisiensi. Kalau Korsakov, psikosiasi, berarti nanti ada Retrograde Amnesia, Antrograde Amnesia, Konfabulasi, ngomong yang nganyambung, terus Korsakov, psikosias. Ya. Nah, selain itu, ada kalau misalnya dia alkohol withdrawal. Ya, namanya adalah Delirium Tremens, DTS. Nah, dia itu muncul 30 sampai 120 jam setelah dia minum. Tanda-tandanya nanti dia shaking, muntah, peningkatan denyut jantung, blood pressure, temperatur, dan berkeringat. Nah, nanti peaknya itu di jam 24 sampai 48 jam. Berarti hari kedua dan hari ketiga. Hari kedua ketiga ya. Itu. Pasien pokoknya intinya adalah gangguan tanda-tanda vitalnya. Nah, kalau misalnya tadi yang ini, Wernic ini adalah sifatnya akut ya. kalau akut ini agak kronik ya. Selamat. Oke. Apa lagi ya? Nah, itu sih kayaknya yang penting ya. Kalau misalnya untuk Delirium begini. Oke, sekarang kita bahas soal lagi. Ya. Diagnosis yang paling mungkin. Oke. wanita usia 45 tahun ke RS karena sering marah-marah serta tidak tidur. Pasien merupakan pengguna alkohol. Biasa konsumsi rutin sudah 3 hari. Tidak minum alkohol. Pasien tampak agitasi. Ditemukan halusinasi. Penisian fisik kondisi Delirium. Tandanya, tanda vitalnya meningkat. Tanda tekanan darahnya. Threatnya meningkat. Ada diaforesis. Demam 38,3. Diagnosisnya adalah kalau kayak gini berarti yang mana? Ada yang mau jawab? Kira-kira apakah Delirium Tremens? Apakah withdrawal alkohol? Atau intoxikasi? Oke, Santi udah coba jawab. Nah, satu lagi nih. Ada yang mau jawab nggak? Ayo guys, dicoba aja. kayak 3, 4, 2, 1. Jawabannya adalah Delirium Tremens ya. Karena disini gejala withdrawal alkohol tuh namanya kan udah ada Delirium Tremens. Jadi kita pilih Delirium Tremens ya. gitu ya Santi ya. Soal KMPD suka kayak gitu emang. Agak menjengkelkan. Oke, selanjutnya. Apakah terapi farmakologi yang tepat diberikan? Laki-laki berusia 32 tahun dibawa oleh keluarganya ke poliklinik dengan keluhan penggunaan sabu-sabu. Bicara tidak masuk akal. Pasien mengatakan bahwa ia mulai menggunakannya sejak 5 tahun yang lalu. Sudah lama ya. pasien menggunakan merasa lebih bersemangat dan stresnya yang hilang. Berarti obatnya adalah obat stimulan. Pasien juga mengatakan bahwa ia merupakan orang yang terkaya di Indonesia memiliki binatang peliraan 2 ekor singat. Oke, dia ada gangguan halusinasi ya. Menurut keluarga hal ini tidak benar. Pemeriksaan status mental pasien mampu mempertahankan perhatian moodnya cemas afek terbatas dan ada waham. terapi farmakologinya apa? Diagnosisnya adalah withdrawal ya. Sabu-sabu. Oke. Kira-kira ada yang menjawab enggak apa-apa. Bukan withdrawal ya. Tapi ini adalah intoxifikasi ya. Karena dia gejalanya masih sama dengan efek sabu-sabunya. Nah, kalau kayak gitu obatnya adalah obat yang cuman suportif aja. Yaitu kalau ada bayangan-bayangan dan lain-lain itu adalah haloperidol. Soal nomor 6. Jenis nabza yang dikonsumsi adalah opioid, alkohol, cannabis, kokain, morfin. 35 tahun dibawa ke RS satu minggu tidak mau bekerja. Akhir-akhir ini suka menyendiri. Pasien merupakan pengguna nabza. nafsu makan meningkat meskipun sering menyendiri. Pemeriksaan fisik temukan matanya merah dan mulutnya kering. Berarti dia ada peningkatan. Nah, kalau peningkatan itu makan kom. Nah, cari tuh yang makan kom. Yang mana berarti dia adalah yang yang mana, yang mana. Oke, jawabannya adalah yang D. Benar ya, kokain ya. Oke. sebentar, sorry, sorry. Jadi kan dia tuh suka menyendiri nih guys. Berarti kan dia yang bikin depresan ya. Terus pengguna nabza, nabsu makan yang meningkat meskipun sering menyendiri. Oke. Pemeriksaan fisik temukan matanya merah, berarti yang berlawanan. obat-obat depresan apa yang memenyebabkan mata merah dan mulut kering? Itu adalah si kanabis ya jawabannya. Karena ganja itu bisa bikin gambaran klinis seperti ini. Berarti nabsu makan meningkat, tapi mata merah dan mulutnya kering. Itu kanabis, efek weed ganja. Oke, sekarang kita lanjut. penyakit yang sering ditemukan di psikiatri. Itu adalah skizofren ya. Jadi skizofren itu kriteria diagnosisnya harus minimal satu dari gejala berikut. Ada talk of echo. Jadi talk of echo itu isi pikirannya berulang-ulang ya, menggema. Atau talk of insertion atau withdrawal berarti dia merasa di CCP. atau di tarik gitu ya, withdrawal. Terus habis itu talk of broadcasting. Kalau talk of broadcasting berarti isi pikirannya bisa tahu orang-orang. Bisa tahu orang-orang. Terus ada halusinasi auditorik. Halusinasi auditorik berarti nanti dia bilang ada orang yang bilang ngomongin dia, bisikin dia terus ada waham ya, wahamnya disini ada dilution of control, jadi merasa dia dikendalikan. Dilution of influence, merasa dipengaruhi. Dilution of passivity, dia merasa tidak berdaya. Dilution of perceptions, ini ada gangguan persepsi, atau dia lebih ke mystic. atau minimal dua gejala minornya, ada halusinasi non-auditorik, gangguan arus pikiran, perilaku katatonik, seperti gadu gelisah, posisi tubuh tertentu, fleksibilitas serian, negatifisme, mutisme, dan support. Ada gejala negatif, sikapnya apatis, bicara yang jarang, respon emosional, menumpul, dan tidak wajar. Minimal waktunya adalah satu bulan baru tegak skizoparanoid. skizoprenianya. Nah, untuk skizoprenia itu ada macam-macam. Ada skizoprenia paranoid. Kalau skizoprenia paranoid sih, intinya dia ada halusinasi dan wahab yang dominan. Kalau herbephrenic itu usianya 15-25 ya, terus dia ada menyendiri terus dia efeknya dangkal, suka ketawa sendiri, proses pikirnya mengalami disorganisasi. Terus ada skizopren katatonik. Kalau katatonik ini menampilkan posisi tubuh tertentu dan mempertahankannya. Ada gadu galisa dan stupor kayak patung. Intinya ada gangguan motorik. Terus depresi pasca skizoprenia. Jadi satu tahun dengan depresi. dia udah skizopren terus gejala depresi satu tahun. Itu depresi pasca skizopren. Habis itu ada skizopren residual. Gejala negatifnya apa namanya gejala negatif skizoprenia minimal ada satu tahun. Terus kalau skizopren simplex itu adalah gejala negatif pada pasien namun tidak ada riwayat wahab halusinasi sebelumnya. Tapi dia gangguan aktiviti dari lain. Gejala negatif itu apa? Gejala negatif itu pada orang normal ada pada orang skizoprenia itu lebih berat. Contohnya afek kedatar alogia ngamong-ngomong avoliation menghindar anhedonia dan gangguan atensi. Kalau gejala positif pada orang normal tidak ada waham halusinasi disorganisasi pembicaraan ada perilaku ketatonik dan agitasi. ini ya kita akan menggosip lagi. Ini siapa? Ada yang tahu nggak? Siapakah orang ini? Beliau ini? Ya benar ya Kejoko bodoh ya jadi bisa dibilang termasuk contoh gangguan skizotipal karena dia eksentrik dan mistik. Kalau dulu untuk kecil inget kali ya ketik rekspasi apa untuk mendapatkan perimbun apa? Itu sih Kejoko bodoh. Nah habis itu ada gangguan waham menetap. Kalau gangguan waham menetap itu tiga bulan ada waham tanpa ada halusinasi selama tiga bulan. Terus gangguan waham terinduksi. Nah ada yang tahu nggak ini? Siapa dia? Siapa dia? Ya Rangga ya mantep nih jadi dia ini adalah yang Sunda Empire gitu ya jadi ada seberapa kelompok yang percaya tentang Sunda Empire gitu ya nah itu termasuk gangguan waham terinduksi guys gangguan dua atau lebih mempunyai sistem waham yang sama jadi orang-orang itu punya waham yang sama dengan dia memiliki hubungan dekat atau satu orang yang menginduksi kayak cuci otak gitu ya nah habis itu ada schizoaffective jadi kalau schizoaffective gejala schizofren sama afeknya sama-sama menonjol dan bareng-bareng ada tipe manik ada tipe depresi atau tipe campuran tuh nah selanjutnya tuh ada gangguan psikotik akut ya gangguan psikotik akut yang pertama itu ada polimorfik psikotik akut tanpa gejala schizofren ya jadi nanti halusinasi dan wahamnya dia berubah-berubah terus emosionalnya juga beragam gitu terus ada polimorfik psikotik akut dengan gejala schizofren jadi memenuhi ini tapi tidak lebih dari satu bulan kalau lebih dari satu bulan masuk ke schizofren jadi ini kurang dari satu bulan habis itu psikotik akut leer schizofren dia kurang dari dua minggu ya ada gejala schizofren schizofren psikotik akut lainnya dengan predominant waham ya kalau predominant waham itu merupakan waham tapi kurang dari tiga bulan karena kalau waham lebih dari tiga bulan maksud ke gangguan waham menetap nah obatnya apa ada dua ya antipsikotik generasi satu yang kerjanya di dopamine rejik D2 reseptor atau APG2 antipsikotik generasi kedua kerjanya D5 dopaminergic tipe kedua dan juga 5HT2 reseptor atau serotonin ya nah ini teman-teman harus ingat dosis jadi CPZ itu sedihannya 25100 dosisnya 150-600 haloperidol itu 2 dan 5 dosisnya 5-15 perpenazine itu 248 dosisnya 12-24 TFP itu 1,5 miligram dosisnya 10-15 miligram nah kalau risperidon sedihannya 123 dosisnya 2-6 kalau zapin itu sedihannya 25-100 dosisnya juga 25-100 ketapin itu 25-100-200 dosisnya 50-400 olanzapin itu 5 dan 10 dosisnya 10 dan 20 nah efek dari antipsikotik generasi satu itu bisa menyebabkan ekstra piramidal sindrom dan apa namanya haloperidol serta risperidon bisa menyebabkan hiperforatinemia pada pasien nah hati-hati ya pada pasien dengan glukose intolerance jadi kalau pasien-pasien dengan DM itu direkomendasikan menggunakan haloperidol dan juga risperidon kalau dia sama ya dengan orang yang obes ya halodol dan risperidon nah yang EPS-nya paling tinggi itu adalah perpenazin haloperidol dan CPZ untuk yang second generation efek ekstra piramidal sindromnya bisa ada tapi minimal itu ya oke nah ini ya ekstra piramidal sindrom aku pernah ketemu aku mau nge-share deh fotonya masih aku simpan gak ya biar ingat gambarannya teman-teman oke sambil nunggu jadi tipe ekstra piramidal sindrom itu ada 5 oke pertama ada akatisia akatisia itu pasiennya gelisah tidak dapat diam dan selalu mondarmadia terus ada dystonia akut kontraksi dan kekak terima kasih